Halo, hari ini kita akan belajar materi kita yang terbaru namanya adalah Telling Date and Time Yang mana? Yang kita ketahui bahwa Date artinya adalah tanggal, kemudian time artinya adalah waktu Bisa disimpulkan bahwa Telling Date and Time adalah memberitahukan tanggal, tanggal, dan waktu Nah, disini sebelum Miss masuk kepada tanggal dan waktu Terlebih dahulu Miss mau memberitahukan bagaimana sapaan-sapaan dalam bentuk waktu Yaitu, yang pertama namanya adalah Good morning Selamat pagi Nah, ini biasanya kita ucapkan pada pukul 00.00 Tau ya, dini hari Sampai pada pukul 11.59 Jadi, kalau jumpa dengan orang lain pada jam segini Ucapkanlah, selamat pagi Dulu Miss Indonesia So, in English we will say Good morning Nah, yang kedua Namanya disini adalah Good day Nah, ini ada juga Selain daripada good day We can say Good noon Maka ada kata afternoon Afternoon itu setelah siang Sedangkan noon adalah siang Ya Good day Selamat siang Good noon Selamat siang Ini biasanya kita sampaikan pada pukul 12.00 sampai 14.00 Oke, the third one Yang ketiga adalah Good afternoon Nah, kalau tadi seperti yang Miss bilang noon itu kan siang Berarti Afternoon Setelah siang kan gitu Setelah siang apa? Oke, ini yang salah Berarti selamat sore Selamat sore Berarti Good afternoon Sampaikanlah selamat sore Ketika dia sudah Ya, sekitar 2-an lah ya Pukul 2.00 atau pukul 14.00 Sampai pada pukul 18.00 Atau sehari-hari kita sebut dengan pukul 6.00 sore Gitu dia Kemudian yang keempat We have here Good evening Selamat malam Nah, ini pada malam hari tentu saja Kalau hari sudah gelap gitu ya Ini biasanya kita sebutkan pada pukul 18.01 Sampai pada 2.359 Loh, kok nggak 24.00 Miss? Yang ini tadi Nah, nggak pernah Jarang ya Tidak ada pukul 24.00 sebenarnya Langsung jam 0.00 Begitu dia Loh, Miss? Kenapa ada kata good night-nya ini Selamat malam juga Nah, di sini Good evening dengan good night Memiliki perbedaan Sepertinya sudah pernah Miss jelaskan Yaitu perbedaannya apa, Miss? Kalau di good evening itu Biasanya untuk menyapa Yang ini Dia itu memang menyapa juga Tapi keadaannya adalah Ketika di malam hari kita ingin berpisah Ya, kemudian Ketika kita ingin mengatakan Selamat tidur Ketika kita mengatakan selamat tidur Katakanlah good night Jangan pula Kamu pas mau Apa namanya Masih baru bertemu Kamu katakan Good night Berarti mau berpisah Gitu ya Atau mau nyurut Selamat tidur Begitu Maka Perhatikan Waktu Atau konteksnya Atau keadaannya Begitu dia Nah, kita masuk Kepada Peraturan 24 jam Kalau kita kan Dari kita Indonesia Kita kan menggunakan Peraturan 24 jam Gitu kan Maksudnya peraturan 24 jam adalah Jam 1 Sampai dengan Yang malam itu Kita sebut dengan Jam 24 Jadi kalau jam 12 Malam itu Kita sebut juga dengan Pukul 24 kan Gitu kan Tetapi Dalam Kalau peraturan Dalam bahasa Inggris Kita itu menggunakan Peraturan 12 jam 12 jam Dia menjadi 12 jam Dengan syarat Membaginya Menjadi 2 Yang pertama Namanya adalah AM Kemudian yang kedua Namanya adalah PM Mereka ini Berasal dari Bahasa Latin AM itu Artinya adalah Antimeridium Yang mana Antimeridium Ante itu artinya Adalah Sebelum 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 Siang Ya AM itu Sebelum Siang Maka bisa disimpulkan Namanya juga Sebelum Siang Sebelum Siang itu apa? Pagi Berarti AM itu Adalah Pukul 0 0 Sampai Pada Sampai Pada Kita sebut Dia disini 11 5 9 Sedangkan Sedangkan Post Meridium Itu adalah Setelah Post Setelah Siang Nah bisa disimpulkan Eh Setelah siang Ya benar sekali ya Nah Berarti Mulai siang Maksudnya ya Berarti Dia adalah Pukul 12 00 Sampai Kepada Pukul 2 3 5 9 Jadi Sebagai contoh Contohnya sekarang itu Ini versi 24 jam ya Contohnya sekarang itu Pukul 11 Pagi Maka kita sebutkan 11 pagi nih 11 00 Pagi kan Kalau masih pagi Berarti kita pakai AM dong Berarti masih normal nih Berarti kita sebut juga dengan 11 AM Kan gitu kan Tapi kalau sekiranya dia Jam 1 Siang 13.00 kan 13.00 Maka kita sebutkan itu dengan 1 P 1 PM Begitu dia Oke Kita langsung saja Kepada Telling time Telling time Atau Memberitahukan Memberitahukan Waktu Kalau kita sudah tahu Bagaimana Sapaan Sapaannya Sekarang Bagaimana Cara menyampaikan Jam Nah itu lebih tepatnya ya Waktu atau jam Memberitahukan jam Nah Waktu atau jam Nah mis bikin disini Ya Karena kalau untuk tanggal Kita punya nanti ya Memberitahukan waktu Atau jam Yaitu Nah Sebelum itu Kita butuh tahu Istilah-istilahnya Sebelum masuk ke sana Kita butuh tahu Istilah-istilahnya Yaitu Nah disini bisa kita lihat Yang pertama Ada kata pas Pas itu maksudnya Kalau contohnya dia Seperti ini Contohnya dia Pukul Satu Tepat Itu ya Satu tepat Kalau dia satu pas Dia berakhiran nol Seperti ini Berarti Itu kan pas Maka gunakan kata Oklok Berarti Kita sebutlah dia Contohnya It is Nah biasakan Kalau mau nyebutkan Waktu itu Sebutkan dia Dengan kata It is It is itu It's itu Adalah singkatan dari It is Ya It's Atau it is pun bisa It is Kan jam 1 nih Maka kita sebutkan dengan It is One Ambil langsung ini One O Clock Gitu dia Ya Dah Lanjut Waktu Atau jam itu Kan dia Satuannya Kalau dalam 1 jam itu Kan ada 60 menit Maka contoh dia Ada istilah 15 menitnya 15 menitnya Jadi gak perlu kita Bilang 15 minutes Gak perlu Langsung sebutkan aja Seperempat itu Dengan kata A quarter A quarter Gitu ya A quarter Tadi o'clock Ya Disini sebutkan saja Dengan kata A quarter Ya Kemudian Kalau misalnya Ada istilah nanti Entah kurang dari 30 menit Atau lewat dari 30 menit Maka Itu kan kita sebut juga Dengan Setengah Gitu ya kan Maka kita sebutlah Dia dalam bahasa Inggris Yaitu A half A half Tentang lewat Atau kurangnya Pokoknya nanti Kalau dia Ada kata 30 menit Maka Sebutkan dengan A half Itu kan setengah A half Kalau misalnya Nanti dia Ada istilah lewat Karena sering tuh Kita bilang Jam 1 lewat Segini Maka gunakan kata Plus Ya kan Kemudian Kalau misalnya Kurang 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 Maka gunakan kata Tuh Kurang Atau menuju Jam segini Gitu ya Contohnya Jam Apa ya Kita bilang Pukul 7.59 Itu kan Kurang 1 Kurang 1 Atau Menuju Menuju Begitu kan Maka gunakanlah Kata Tuh Begitu dia Bagaimana Penggunaan Pas Pada Dan Tuh Ini Ini perlu Misbulati ya Karena Ini yang akan Menjadi fokus Pembelajaran kita Gitu dia Kalau pas itu Dia itu Digunakan Untuk Waktu Nah ini Misalkan kesini Dia itu Digunakan Kata lewat itu Digunakan pada Menit Satu Menit ke satu Ini menit ya Yang bagian sini kan Ini bagian jam Ya kan Ini bagian menitnya Gitu kan Nah lewat ini Atau pas ini Kita gunakan pada Menit Ke satu Sampai dengan Menit ke Tiga puluh Begitu dia Menit ke satu Sampai dengan Menit ke Tiga puluh Sedangkan kurang Atau Tuh Atau Menuju Kita gunakanlah itu Untuk menit ke Tiga puluh Satu Sampai menit Ke lima puluh Sembilan Pertanyaannya Mis Kok gak ada Pukul nol-nol Ini tadi O'clock Kalau Jadi kalau Udah ada jam Yang dia Nol-nol Ya kan Pas Atau tepat Maka gunakan O'clock Tapi kalau dia Lewat satu Atau Lewat Tiga puluh Enam Nah kalau bagi kita kan Kalau dalam bahasa Indonesia Semuanya lewat Gitu kan Tapi Nah kalau dalam bahasa Inggris Dia dibagi Kalau dia Menit Satu Sampai Tiga puluh Kita gunakan Kata Pas Sedangkan Kalau dia Menit Tiga satu Sampai Lima Sembilan Kita gunakan Kata Tuh Bagaimana Penggunaannya Mari kita lihat Yang pertama Nah disini Miss bikin judulnya Adalah Rumus Yang pertama Selalu gunakan Kata It's Kan itu Miss bilang tadi kan Maka rumus yang pertama Miss mau jelaskan Yang pas Ya It's Gitu ya Maka selalu Kalau dalam bahasa Inggris Itu sebutkan Menitnya terlebih dahulu Lalu sebutkan jamnya Ya Sebutkan menitnya Dulu lalu jamnya Maka It is plus Minute Minute Dalam bahasa Inggrisnya Menit Minute Kemudian Kemudian Plus Past Plus Time Ingat Atau Jangan time disini Kita bikin disini Apa tadi itu jam Jam adalah Hour Bacanya hour Jangan hour Hour Gitu ya Each Minute Past Hour Ya Ingat Ingat Kalau kata Pas 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 Itu Adalah Dari Menit Ke Satu Sampai Kepada Menit Ke Tiga Puluh Nah Contoh Kita Buat disini Pukul Jam Jam Delapan Dua Puluh Lapan Dua Puluh Itu kan Kalau tadi Seperti yang Maks bilang tadi Itu kan Satu sampai Tiga puluh Berarti Bisa kita Buat Menjadi It is Ambil menitnya Terlebih dahulu It is Twenty Lewat Pass Ambil jamnya Eight Gitu dia Lagi Lagi Yang kedua Dua Tiga puluh Jam Dua Tiga puluh Gitu ya Jam Dua Tiga puluh Ingat lagi It's Udah Tiga puluh Kan Tiga puluh Itu masih Dipas ya Nah Ingat Kayak yang Miss bilang tadi Kalau ada Kata Setengah Ya Gunakanlah Kata Half Gitu ya Berarti It is A half Tetap Setelah menit Kebutkan kata Pass It is A half Pass Ambil jamnya Jam dua Pass Two Kita ambil lagi Tujuh Lima Belas Kita pakai semua ya Kita kerjakan semua Berarti Ini jadi It is Ambil menitnya Lima Seperti yang Miss bilang tadi Lima Belas itu adalah Seperempat Berarti It is A quarter Ya It is A quarter Pass Pass Ambil menitnya Eh sorry Jamnya It is A quarter Pass Seven Satu soal lagi Eh Delapan Dua Sembilan Jam delapan Dua sembilan Dua sembilan itu kan masih di Menit satu Sampai tiga puluh ya Berarti Jadi It is Berapa itu Dua puluh sembilan Twenty Twenty Nine Sudah Ambil Ininya Lagi Pass Ambil Ininya Eight Ya Itu Kalau untuk Si Pass Tadi Nah Kita masuk Kepada Tuh Penggunaan Tuh Maka Lihat Nah Ini agak Sulit ya Tapi Perhatikan Kalau kamu Bisa Maka Akan Sangat Bagus Dan Harus Bisa Sebenarnya Kalau Ini Aduh Gak Bisa Susah Untuk Materi Berikutnya Kan Gitu Ya Caranya Perhatikan Yang Ini Biasakan Selalu Gunakan Kata It's It's Plus Minute Juga Ya Sama-sama Menit Tapi Perhatikan Menitnya Itu Kan Tadi Menitnya Tuh Itu Kan Harus Menit Ketiga Puluh Satu Sampai Lima Sembilan Dan Cara Menyebutkan Menitnya Itu Adalah Dia Justru Dikurang Kan Satu Jam Itu Ada 60 Menit Ya Maka Dia Menitnya Adalah 60 Kurang Lima Kurang Berapa Menitnya Gitu lah Gitu Miss Bikin Bagaimana Nanti Miss Kasih Contohnya Ya Kemudian Barulah Kita Sebutkan Kata Tuh Ini Sebenarnya Huruf Kecil Tuh Kemudian Jam Juga Disini Tapi Lihat Jamnya Adalah Hour Itu Ditambah Satu Kenapa Begitu Miss Nah Kamu pasti Bakalan Mengerti Kalau Misalkan Contoh Miss Bikin Begini Jam Sebelas Lima Puluh Delapan Nah Sebelas Lima Lapan Tadi Artinya Tuh Itu Artinya Adalah Kurang Ini Kalau Misalnya Kita Sebut Dalam Bahasa Indonesia Ini Kayak Jam Dua Belas Kurang Dua Seperti Itu Jam Dua Belas Kurang Dua Sebelas Lima Lapan Ya Sebelas Lima Lapan Memang Lumrah Kita Katakan Tapi Mereka Kalau Dalam Bahasa Inggris Lebih Suka Menyebutkan Begitu Jamnya Dinaikkan Lalu Sebutkan Kurang Berapa Gitu Dia Maka Langsung Sebelum Kita Sebutkan Kita Kerjakan Dulu Kurang Berapa Berarti 60 Kurang Lima Lapan Berarti 60 Kurang Lima Lapan Ya Dua Ini Bukan Matematika Yang Sulit Dan Tidak Perlu Yang Pandai Sekali Matematika Disini Jam Tambahkan Satu Berarti Jam Berapa Jam Dua Belas Begitu Ya Maka Ayo Kita Kerjakan It is Tidak Maka Menit 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 Berapa 60 Kurang 58 Maka It is Inilah Yang Kita Bikin Jadi Disini Berarti It is Two Baru Setelah Itu Kita Gunakan Kata Two It is Two 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 Berapa Tengok Jamnya Maka Pukul 12 Maka Kita Sebutkan 12 Itu Adalah Twelve It is Two Two Twelve Jam Jam 12 Kurang Dua Itunya Itu Dari Situ Asalnya Ada Dua Menit Lagi Menuju Jam 12 Kayak Gitu Dia Lagi Ya Per Dua Pukul Tujuh Tiga Dua Nah Lihat Tiga puluh Dua Itu Masuk Kemana Masuk Kepas Atau Ketu Pas Atau Tuh Ya Tiga Dua Itu Berarti Tiga Sampai Tiga Lima Sembilan Kan Berarti Gunakan Kata Tuh Nah Gampang Lagi Nih Kayak Tadi Lagi Aja Enam Puluh Dikurang Tiga Puluh Dua Sama Dengan Berapa Ayo Enam Puluh Kurang Tiga Puluh Itu Miss Dia Adalah Dua Puluh Delapan Nah Tujuh Ditambah Satu Berarti Delapan Gampang ya Gak perlu yang pandai-pandiskan Matematika disitu Berarti Ayo Ambil It's Berarti It is Ambil menitnya terlebih dahulu Menitnya yang mana Yang ini Yang ini Hasilnya Berarti It is Twenty It is Twenty Eight Ya kan It is Twenty Eight Ambil Kata Two Two Eight Oke Lagi Sampai Paham Enam Tiga Puluh Nah Sepertinya Kalian udah Agak-agak Tahu Ini Ini Ada Tiga Puluh Oke Oke Enam Tiga puluh Nah Tiga puluh Itu masuk kemana Pas Atau Two Pas Miss Nah Jangan karena Miss Lagi ngasih contoh Two Di sini Kalian kira Ini Two Jangan ya Oke Ayo Kita kerjain juga Kita bikin Kita bikin juga Berarti Kalau pas Gampang aja Menitnya Langsung ambil Menitnya Pas Jamnya Juga Tetap Berarti Iris Ambil aja Tiga puluh Itu apa Iris A half Pas Six Satu contoh lagi Satu contoh lagi Disini ya Perempat Contohnya Jam Jam Lima 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 Ingatkan Kalau Lima 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 Itu adalah Seperempat kan Atau Kita sebut juga Dengan A quarter A quarter Gitu ya Maka Oke Let's Mari kita kerjakan It is Nah Lima Lima Jangan Lima Lima Jangan Tunggu sebentar Ralat Sebentar Berarti Jadi Lima Empat Lima Empat Lima Empat Lima Itu kan Kalau Contohnya Apa namanya Enam Puluh Kurang Empat Lima Nah Hasilnya kan Lima Hasilnya kan Lima Lima Ditambah Satu Berarti Jadi Enam Lima Lima Berarti kan Itu Bisa kita sebut juga Dengan Jam Enam Kurang Lima Belas Kan Gitu kan Enam Kurang Seperempat Kan Gitu kan Maka Jadi Iris Iris Ambil Ininya Lima Belas Tadi Apa Seperempat Berarti Iris Sekuarter Iris Sekuarter To Nah Itu dia Iris Sekuarter To Six Gitu Dia Oke Kita masuk Kepada Latihannya Yang Pertama Yang Pertama Kita Lihat Pukul Tujuh Dua Puluh Delapan Selalu Ingat Berpacuan Kepada Yang Tadi Yaitu Gunakan Kata It's Gitu Kan Maka Tujuh Dua Lapan Berarti Dua Lapan Itu Masuk Kemana Pas Atau Tung Berarti Dia Satu Sampai Kalau Pas Tadi Satu Sampai Tiga Puluh Sedangkan To Itu Tiga Puluh Sampai Lima Puluh Sembilan Berarti Kita Gunakan Kata Pas Berarti It is Kalau Pas Itu Enak Aja Langsung Ambil Menitnya Aja Berarti It is Twenty It is Twenty Eight Pas Ya kan Pas Ambil Jamnya Pas Seven Oke Kita Lihat Yang Kedua Tiga Puluh Di Sini Nah Masuk Kepas Atau Two Begitu Selalu Tiga Puluh Masuk Kepas Atau Two Dia Masuk Ke Pas Gitu Ya Jadi Harus Sudah Ada Catatan Kalau Mengerjakan Ini Gitu Ya Berarti It is It is Nah Ingat Tiga Puluh Tadi Itu Kan Setengah Ya kan Atau Istilahnya Adalah A Half Nah Setengah Itu Masuk Kemana Masuk Kepas Atau Kedua Dia Masuk Kepas Berarti Langsung Sebutkan Aja Menitnya Semua Berarti Tiga Puluh Tadi A Half It is A Half Pas Lewat 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 Setengah Itu ya It is Half Pas Eight Tidak Lagi It is It is Ambil Menit Dua Tujuh Dua Tujuh Itu Masuk Kepas Atau Ketung Itu dia Berarti Masih Dua Tujuh Menit Berarti Masih Kepas Berarti Ambil Dua Tujuh Adalah It is Twenty Seven Ya kan Pas Pas Four Itu kan Lagi It is Ambil Tiga puluh Sembilan Itu apa It is Ini dia Tiga puluh Sembilan Itu kan Kalau Two Dan Pas 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 terlebih Darul Kalau Pas kan Satu Sampai Tiga puluh Sedangkan Two Itu Adalah Menit Ke Tiga puluh Satu Sampai Lima Sembilan Tiga puluh Sembilan Itu masuk Ke Two Maka Lagi-lagi Seperti Tadi Kalau Udah Bagian Two Langsung Ingat Aja Menit Itu 60 Dikurang Menit Menit Berarti 60 Kurang Tiga puluh Sembilan Itu adalah Dua puluh Dua puluh Satu Sedangkan Jamnya Tinggal Tambah Satu Aja Berarti 6 Tambah Satu Berarti Tujuh Berarti Yang ini Kita Ambil Yang ini Yang kita Ambil Berarti It It is 21 Ini kan Anaknya Si Itu Tadi Berarti It Is 21 Two Seven Eh Tujuh Lagi Miss Bikin Two Seven Jam Tujuh Kurang Dua puluh Satu Itunya itu Tuh Itu Kurang Itu yang Miss Bilang Tadi Lagi 145 Pukul 145 Kalau Langsung Sebenarnya Kalau Seperti Rumit Kau Lihat Seperti Ini Pikirkan Aja Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Kita Sebutkan Contoh Seperti Ini 145 Berarti Kan Itu Pukul 2 Kurang 15 Udah Gitu Aja Enggak Usah 60 45 Kurang Ini Sebenarnya Agak Ribet Juga Ya Kan Langsung Logikan Aja Biasakan Aja Seperti Bagaimana Biasanya Kau Lihat Jam Gitu Tapi Kalau Mau Pun Boleh Berarti 60 Kurang 45 Berarti Dia 1 Eh Kok 1 Pula 15 Sorry 1 Berarti Menuju Jam 2 1 Tambah 1 Berarti 2 Nah Bisa Kita Kerjakan Bahwa It is Ambil Lininya Nah Lagi Lagi 15 Itu Dalam Bahasa Inggris Apa Kita Sebut Juga Dengan A Quarter Atau Seperempat Jadi Sekquarter Jangan Lupa Gunakan Kata Two Jadi Sekquarter Two Two Berarti Jam 2 Kurang Seperempat Itu Dia Oke Sekian Materi Kita Hari Ini Mengenai Telling Date And Time Tapi Hari Ini Kita Hanya Belajar Yang Itu Tentang Time Terlebih Dahulu Tentang Date Akan Kita Lanjutkan Di lain Waktu Terima Kasih Sampai Jumpa